Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Hadir, Bu. Ramadana Hayajihan Aziza. Hadir, Bu. Kemudian Darin Syahidah Intifadah. Hadir, Bu. Oke, Ainon Nisa Tamagola. Oke, nggak ada. Sabrina One Sinansari. Sabrina One Sinansari. Oke, nggak ada juga. Nurfa Iza Jawardi. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Saumi Natalia Putri. Hadir, Bu. Oke. Reza Sri Susilawati. Hadir, Ibu. Pandu Wirayuda Frandika. Pandu Wirayuda Frandika. Pandu, masih belum connecting untuk mikrofonnya. Padahal saya tahu dia masuk dari mulai dia di kelas C. Saya tadi, saya tadi ngajar kelas C. Faika Faradila. Hadir, Bu. Pandu, kalau tidak menjawab, saya anggap tidak hadir pokoknya ya. Pokoknya kalau nggak jawab, saya anggap nggak hadir. Aini Safia. Hadir, Bu. Fia Sabrina Nurbaiti. Hadir, Bu. Oke. Lydia Septi. Hadir, Bu. Rahmah Yudhikarmila. Hadir, Bu. Putri Aprilia Arjayanti. Hadir, Bu. Oke. Ramfamelia. Hadir, Ibu. Oke. Yunita Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Lutfi Maria Ulfa. Hadir, Ibu. Oke. Selfie Naila Wahyudi. Hadir, Ibu. Oke. Novi Firizky Harianti. Hadir, Ibu. Oke. Nurul Afifa. Hadir, Ibu. Oke. Safa Alivia. Hadir, Ibu. Oke. Budi Lestari. Hadir, Ibu. Oke. Rahmatia Fitri Penak. Hadir, Ibu. Oke. Aulia Zulfa Imtias. Hadir, Ibu. Oke. Putri Nadira Alayalia. Hadir, Ibu. Oke. Puspita Dewi Kusumaningrum. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Arsal Sadiar Oktatiara. Hadir, Ibu. Oke. Nawacandra Ramadhani. Hadir, Ibu. Oke. Rizka Salsabila. Hadir, Ibu. Oke. Zulki Queen Afrilia. Hadir, Ibu. Oke. Giva Ayuda. Hadir. Oke. Rida Oktavia. Hadir, Ibu. Oke. Velia Leonita. Hadir, Ibu. Mita Rahmah Oktaviana. Hadir, Ibu. Oke. Maharani Suhira. Hadir, Ibu. Oke. Yune Herlianti. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Nurul Aini Santika Dewani. Hadir, Ibu. Oke. Anissa Kurnia Cahaya Ningrum. Hadir, Ibu. Oke. Dina Rosanti Hadi Kusumah. Hadir, Ibu. Oke. Rohman Hidayat. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Oke. Galuh Regita Putri Rara Syaita. Hadir, Ibu. Oke. Nabila Salsabila. Nabila Salsabila. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Dafa Royhan Hafiz. Hadir, Ibu. Oke. Zewri Zahra Atazri. Hadir, Ibu. Oke. Rizka Dwi Silviana Putri. Rizka Dwi Silviana Putri. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Maaf. Oke. Maisa Tania. Hadir, Ibu. Oke. Saya ulangi. Ulangi. Aino Nissa Tamagola. Oke, enggak ada. Sabrina One Sinansari. Oke, Sabrina juga enggak ada. Kemudian Pandu Frandika. Pandu Wirayuda Frandika. Hadir, Ibu. Maaf, Ibu. Ini rotasinya kepencet-pencet terus, Ibu. Jadi susah nyalain untuk mic-nya. Bukan susah. Kamu soalnya tadi belum connect sama ininya. Tidak di-dial in. Mikrofonmu. Iya, Ibu. Oke, hari ini sebelum saya membahas mengenai antigen dan antibody konsep, saya mau bertanya dulu. Kemarin dari Dr. Akrom, kalian sudah mendapatkan mata kuliah apa saja? Mas Dafa, dapat mata kuliah dari Dr. Akrom apa yang Anda ingat? Mas Dafa? Suaranya saja enggak ada. Tidak di-dial in. Tidak di-dial in. Abis absen langsung hilang semua. Sudah, saya ganti berarti enggak ada dia. Buat apa masuk kalau enggak bunyi suaranya. Oke. Muhammad Dafa. Jadi nanti temannya tahu ya, kalau nanti ada yang protes, saya kok sudah masuk tapi enggak ini. Nah, nanti dilihat dulu. Kalian dengerin enggak? Masuk doang buat apa? Konakannya saja suruh masuk atau adiknya suruh masuk. Pakai nama kalian. Oh, ini Mbak Sabrina datang. Mbak Sabrina, tadi dapat mata kuliah tadi. Kemarin dapat mata kuliah apa saja dari Dr. Akrom? Sabrina, une, sinansari? Iya, Bu. Oke. Dapat mata kuliah apa dari Dr. Akrom? Apa yang Anda ingat? Silahkan. Silahkan. Tidak masuk, kah? Masuk, Bu. Oke, masuk. Terus yang terdapat apa? Lupa. Kalian memorinya kok pendek sekali ya? Lupa minta uang enggak ke orang tuanya? Masa satu pun tidak ada yang ingat? Sabrina, masa satu topik saja apa? Yang di garis besarnya apa? Setidaknya masa topiknya tidak ingat? Contoh misalnya, saya tanya. Kemarin makan apa? Apakah jawabannya hanya lupa? Pasti ada yang kalian ingatkan. Oh iya, saya makan tempe. Oh iya, saya makan nasi. Kalau kalian melakukan suatu kegiatan itu, saya yakin kalian akan ingat kok. Bukan baru belajar sekarang ketika ditanya, baru pada nunduk semua ngelihat slide. Saya sudah bilang, Mbak, Mas, belajarnya itu sebelum mata kuliahnya dimulai. Biar apa? Biar gampang nerimanya. Apakah ibu dulu gitu? Iya, saya dulu kayak gitu. Tapi setelah semester 4 memang. Tapi kalau saya ditanya dosen, saya enggak cuma diem. Saya ingat apa yang saya dapatkan, saya ingat. Karena saya juga tetap mendengarkan mereka. Walaupun saya tidak belajar lagi. Tapi kalau saya ditanya, Mbak Rosida, apa yang Anda dapatkan kemarin? Ada, dosen saya juga tanya kayak gitu. Ya saya jawab apa yang saya dapatkan. Kan enggak susah sih mengenai yang ditanya cuman apa yang didapatkan. Ya saya dapatnya cuman segitu, dok, misalnya. Saya cuman dapat segitu, dok. Saya lupa yang lain. Nah itu baru lupa. Tapi kalau misalnya tidak sama sekali disebutkan, itu bukan lupa. Berarti tidak hadir. Ini, Bu. Sistem pertahanan tubuh yang pengertiannya, terus sifat-sifat sistem imun, sama fungsi sistem imun, Bu. Sama fungsi sistem imun. Sifat-sifat sistem imun yang seperti apa? yang diajarkan kemarin. Benar, Bu. Nah itu berarti masih cari. Itu bukan mendapat itu namanya. Contoh, coba saya tanya. Mbak Galuh. Mbak Galuh kemarin makan apa, Mbak? Mbak Galuh, Regita Putri. Kemarin makan apa? Nasi, Bu. Nasi. Apa lagi, Mbak? Nasi ayam. Pakai sayur. Nah, nasi ayam pakai sayur. Ingat kan kalau dia melakukan. Nah, belajar itu sama seperti itu, Mbak. Kalau kalian belajarnya benar-benar, itu kalian akan ingat. Dipikir sebentar, ingat. Oh iya, itu kemarin. Oh, kemarin Bokter Akrom itu mengajarkan unit dan adaptif. Atau spesifik dan non-spesifik. Oh, kalau yang non-spesifik itu nanti bakalan dibagi dua. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi, kalian itu akan ingat. Jika kalian benar mendengarkan. Sama seperti tadi saya tanya Mbak Galuh. Mbak Galuh makan apa? Langsung dijawab. Nasi, Bu. Nah, nasi. Sudah jelas. Karena dia melakukan. Nasi. Sama apa lagi? Mikir sebentar. Apa ya kemarin ya? Oh, ayam. Nah, kan sebentar tuh. Nggak butuh waktu lama. Itu kalau belajar. Kalau dengerin. Saya lanjutkan saja. Ini Mas Dafa udah datang. Nemuin tamu. Mas Dafa, apa yang didapat dari kemarin? Kuliah dengan Dokter Akrom. Yang saya ingat cuma karakter. Karakter itu, Bu. Imun. Karakter imun yang seperti apa itu? Yang saya ingat cuma. Untuk mengenal. Antigen oleh antibody. Kalau nggak salah itu, Bu. Yang saya ingat cuma itu. Oke. Nggak ada lagi? Nanti berusaha untuk diingat yang lain ya. Apa? Dan yang saya ingat lagi. Kalau imun yang ada dalam seseorang itu. Bersifat sepontan gitu loh. Jadi kalau misal ada semacam serangan terus nanti sistem imun kita tuh langsung kayak langsung merespon gitu loh, Bu. Yang saya ingat cuma itu. Jadi ada respon yang spontan pada imunitas kita. Jadi jangan berlama-lama lah kalau ditanya. Jangan sampai buka-buka lagi. Oke, cuma tanya apa yang didapat kok. Saya kan nggak junggu kalian menyebutkan semua. Kalau kalian dapatnya sedikit ya sudah. Berarti kan kalian yang rugi sebenarnya kalau dapatnya cuma sedikit. Tapi intinya kalian tahu gitu loh. Ada yang kalian dapatkan. Daripada tidak menjawab sama sekali itu kan ya terlaluan lah. Terima kasih. Oke, disini kita akan belajar mengenai antigen dan antibody konsep. Bagaimana antigen dan antibody konsep ini? Ibaratnya seperti kalian bermain game ya. Kalau yang cowok-cowok mungkin suka main game. Yang cewek juga suka main game. Dimana disitu ada tentara gitu ya. Tentara itu yang kita sebut sebagai antibody dan musuhnya. Kalau saya dulu suka main crusader. Crusader itu disana kan ada musuh ya dari kerajaan tetangga sebelah. Nah, itu yang kita sebut sebagai antigen. Kemudian ada antibody. Antibody ini adalah tentara dari kerajaan kita. Makanya saya gambarkan seperti lagi mereka berperang. Karena yang namanya musuh kalau datang ke kerajaan kita, otomatis kan akan kita lawan tuh. Nah, itu adalah tugas dari antibody ini. Sekarang kita masuk ke intinya. Outcome-nya. Lalu outcome kalian apa sih gitu ya? Apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Mata kuliah ini yang diharapkan adalah mahasiswa memahami penertian antigen dan antibody. Kemudian mahasiswa memahami presentasi dari antigen dan bagaimana interaksi antara antigen dengan antibody. Kita lanjutkan. Kita masuk ke antigen. Apa pengertian dari antigen? Giva, coba sebutkan. Apa antigen, Giva? Antigen, menurut beberapa yang saya baca, yaitu senyawa yang berasal dari luar, bisa itu bakteri, jamur, yang dapat merangsang munculnya respon imun. Sehingga respon imun dikeluarkan oleh tubuh. Berarti senyawa yang bisa menimbulkan reaksi sistem imun dalam tubuh kita itu meningkat atau ada respon imun yang keluar ketika senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Berarti Mas Giva sudah belajar. Itu contohnya Mas Giva, coba. Dia enggak tahu apakah dia sudah mempersiapkan karena tadi saya ngomel-ngomel, tapi intinya sekarang kan sudah dia persiapkan. Apa antigen itu? Apa antibody? Minimal kalian tahu apa itu definisinya? Itu minimal. Jenis antigen, kalau kalian lihat di sini itu ada gambarnya. Ini bukan gambar hiasan, lucu-lucuan, bukan juga. Tapi ini ada artinya. Berarti antigen itu bisa dari virus. Kalau kalian lihat animasi virus itu kan seperti ini. Terutama di corona-corona, bukan banyak digambarkan. Corona kalau lucu-lucuannya itu seperti ini. Gambar kartunnya. Kemudian dari worm, parasit, cacing. Kemudian fungi atau jamur. Juga bisa menjadi antigen dalam tubuh kita. Kemudian ada bateri. Lain itu masih ada lagi. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Oke. Di sini kalau kalian lihat, antigen tadi sudah benar apa kata Giva? Itu adalah molekul yang mampu menginduksi respon imun. Entah itu antibody atau juga sel T pada host. Host di sini adalah manusia. Kalau kita bicara di Gizi itu hostnya adalah manusia. Inang. Host itu adalah inang. Antigen kemudian masuk ke host. Maka akan menimbulkan respon imun. Inilah yang kita sebut sebagai imunogen. Bu, katanya tadi antigen. Kok ada imunogen? Yang menyebabkan respon imun itu sebenarnya adalah imunogen. Kalau imunogen sudah pasti antigen. Kalau antigen belum tentu imunogen. Contohnya gimana? Contohnya ada virus corona. Nempel ke kerudung saya misalnya. Jadi dia adalah antigen atau imunogen kira-kira? Virus corona di kerudung? Antigen. Antigen. Betul Giva. Dia adalah antigen. Kenapa? Dia memang adalah molekul mampu menginduksi respon imun. Tapi kalau di kerudung, dia kan nggak bisa nih. Nggak menginduksi saya kan. Kalau misalnya virus coronanya kena ke kerudung, saya pegang kerudung saya, terus kemudian saya makan tanpa mensterilkan tangan saya terlebih dahulu, entah itu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, maka itulah yang akan masuk ke mulut saya, itulah imunogen. Corona yang masuk ke mulut saya itu adalah imunogen. Karena dia akan menginduksi respon imun di tubuh saya. Kalau dia cuma nempel di baju, baju tidak punya respon imun. Berarti kalau imunogen sudah pasti antigen, antigen belum tentu imunogen. Oke, kita masuk ke syarat imunogen yang baik. Ngapain, Bu? Kok cari syarat imunogen yang baik? Cari penyakit dong, gitu ya. Nggak. Karena kalau kita tahu imunogen yang baik, maka kita bisa membuat dia sebagai vaksin. Sarat di sini, ini adalah syarat yang berdasarkan dari kontribusi imunogennya. Tapi nanti ada syarat yang berdasarkan sistem biologis dari tubuh kita. Kemudian ada juga dari cara pemberiannya atau cara penularannya tadi. Jadi contohnya tadi kalau kayak corona yang ada di baju, dia tidak akan menimbulkan respon imun. Berarti kan dia bukan imunogen, bukan imunogen yang baik juga. Kemudian cara pemberian misalnya seperti pada vaksin COVID yang sekarang ada. Kemudian nanti ada kontribusi sistem biologis, contohnya adalah faktor genetik. Kita bahas dulu dari yang kontribusi dari imunogennya itu sendiri. Bagaimana sih imunogen yang baik itu? Dia yang harus molekulnya bersifat asing. Asing itu gimana? Kan kita tahu bahwa antibody kita itu akan merespon pada sesuatu yang spesifik. Berarti si antigen tadi juga harus bersifat spesifik atau yang asing tadi. Sehingga bisa menimbulkan respon imun. Kalau semisal antigen tadi itu yang masuk ke tubuh kita tidak bisa diterima oleh antibody, maka tidak ada respon imun lain yang mensinyal. Jadi dia tidak bisa kita sebut sebagai imunogen yang baik. Karena tidak bisa ditangkap oleh antibody kita. Dan jangan dicoba untuk dijadikan vaksin yang seperti itu. Kemudian dari segi ukuran. Ukuran sebenarnya tidak terlalu mutlak. Harus dia kecil kah? Harus dia besarkah? Sebenarnya tidak. Untuk bisa menimbulkan imunogenik tadi atau menimbulkan respon imun tadi. Namun kalau kita bicara pada umumnya, semakin besar molekulnya dia maka akan semakin imunogenik atau bisa semakin meningkatkan sistem imun kita untuk bisa merespon. Kemudian dari ukuran sudah. Kemudian dari komposisi kimia. Strukturnya kompleks kalau di situ dikatakan. Berat molekulnya tinggi. Nah itu adalah komposisi kimia dari suatu imunogen. Kalau dari komposisi kimianya semakin kompleks suatu senyawa itu, maka akan semakin imunogenik. Kalau dia sederhana, hanya punya satu tangan, misalnya dia hanya punya satu epitope ya, istilahnya nanti adalah epitope, kita akan belajar di belakang. Maka kalau hanya seperti itu, dia tidak termasuk dalam imunogen yang baik. Saratnya tidak terpenuhi. Karena dia hanya memiliki struktur kimia yang sederhana. Apa sih hubungannya struktur kimia? Hubungannya nanti dengan biodegradability atau dia stabil dan soluble tadi. Kalau dia semakin dia stabil, maka semakin tidak bisa di-degradasi. Atau tidak bisa dihancurkan. Berarti dia imunogen yang kuat. Yang nantinya malah bisa menimbulkan respon imun di dalam tubuh kita. Kemudian sifat asing tadi sudah, degradabilitas juga sudah. Kita masuk ke kontribusi sistem biologis. Di slide saya tidak ada, silakan bagi yang mau mencatat silakan. Kontribusi sistem biologis di sini ada faktor genetik. Jadi spesies itu akan mempengaruhi juga. Genetik itu kan kita bicara spesies. Contohnya yang zaman Edward Jenner kemarin. Yang saya contohkan di minggu pertama kita. Siapa Edward Jenner? Masih ingat? Rahman, ingat nggak? Tidak, Bu. Oke, nggak ingat. Mbak Lutfi Maria Ulfa, ingat nggak Edward Jenner? Kok yang itu, Bu, yang pengambilan sampel dari sapi itu? Dia adalah penemu vaksinasi, metode vaksinasi. Dari yang awalnya inokulasi, maka menjadi vaksinasi. Penemunya adalah Edward Jenner. Edward Jenner itu benar, kata Mbak Lutfi Maria Ulfa, bahwa dialah yang menemukan bahwa dari si sapi, ternyata bisa kita berikan kepada manusia dan dia lebih tidak imunogenitik tadi, imunogenik tadi. Lebih tidak imunogenik atau tidak terlalu berbahaya. Tapi bisa menimbulkan reaksi imun. Itu dari contoh yang spesies tadi. Berarti harus diturunkan ya, Bu? Nggak juga, belum tentu. Jadi kalau semisal nanti kalian mau bikin vaksin, mungkin someday mau bikin vaksin, Bu bisa kali ini masuk jadi tim vaksin? Bisa-bisa saja. Kalau kuliahnya, S2-nya adalah imunologi. Atau biomedik yang konsentrasinya pada imunologi. Di situ nanti akan diteritakan bahwa spesies itu akan mempengaruhi terhadap imunogenik. Nah, imunogenik tadi kalau semakin rendah spesiesnya, biasanya itu akan semakin rendah pula imunogeniknya pada kita. Kemudian usia. Usia di sini lebih kepada kitanya sendiri. Saya dengan kakek saya, maka akan berbeda penerimaannya. Kenapa? Karena secara sistem imun kita pun akan berbeda. Lansia atau anak-anak itu memiliki sistem imun yang lebih rentan. Atau saya dengan Mbak Lutfi misalnya. Saya berbeda. Kenapa? Karena saya punya autoimun. Otomatis tumbuh saya tidak terlalu kuat dibandingkan Mbak Lutfi. Sudah gitu usia saya lebih tua dari Mbak Lutfi. plus dengan autoimun. Sehingga kalau misalnya ada antigen yang masuk. Suaranya kok bubbling ya. Ada yang on mic kah? Oke, udah hilang. Oke, usia. Tadi ya kalau kita bicara masalah usia, semakin dia muda, maka sistem imunitasnya juga tidak terbentuk secara sempurna. Muda di sini yang dimaksud adalah bayi, balita, itu ya. Itu mereka adalah kategori muda dalam imunologi. Tapi kalau sudah di atas itu, anak-anak ya di usia 10 tahun, 12 tahun, itu sebenarnya sudah bagus sistem imunnya. Justru mereka kalau kena COVID biasanya masih bisa lebih selamat dibandingkan kalian. Kenapa? Karena inflamasi pada tubuh mereka masih belum banyak. Dan seperti kalian yang sudah terkena berbagai macam penyakit, misalnya ada yang kena hepatitis, ada yang kena misalnya hipertensi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari faktor besar yang berikutnya, jadi kan ada tiga. Tadi kontribusi imunogen, kontribusi sistem biologis, kemudian cara pemberian. Yang ketiga adalah cara pemberian. Di sini ada dosis, rute, dan ajufan. Tapi di sini kita akan bahas mengenai dosis dan rute saja. Ajufan itu lebih kepada bahan penambah untuk nanti vaksinasi. Nah, di ajufan ini sebenarnya ada pengaruh juga dari aligisi. Karena ajufan itu biasanya menggunakan vitamin, ajufannya. Cara pemberian, ini ada dosis tadi yang saya sebutkan. Dosis pemberian imunogen tentunya dapat mempengaruhi imunogenisitasnya. Nah, ada dosis antigen di atas atau di bawah yang menyebabkan respon imun tidak optimal. Contohnya gimana? Contohnya saat kalian mau vaksinasi COVID-19. Pastinya kalau merek S dengan merek A dengan merek B gitu ya, brand-brand tersebut, itu mungkin akan berbeda berapa CC yang disuntikkan kepada kalian. Itulah yang membuat perbedaannya tadi, dosisnya tadi. Atau misalnya, sama-sama menggunakan brand S sebagai vaksin COVID-nya. Kemudian yang satu disuntikkan hanya 2,5 CC, yang satunya 5 CC. Nah, dari situ saja sudah beda. Padahal misalnya yang optimal adalah yang 5 CC. Berarti kalau cuma disuntikkan 2,5 CC, kan tidak optimal. Tidak menimbulkan sistem imunitas yang bagus ke dalam tubuh kita. Fondosisnya harus 5 CC kok untuk bisa membentuk respon imun. Kemudian rute. Umumnya rute seputan itu lebih baik daripada rute intravena. Benda intravena atau intragaster, intralambung. Kemudian rute pemberian antigen juga dapat mengubah sifat respons dari imunitas kita. Contohnya gimana kalau rute ini? Kalau yang sekarang-sekarang lagi COVID itu kan pakai intramuskular. Berarti itu sudah benar. Kenapa? Karena rute umumnya itu memang menggunakan yang subkutan. Bukan yang intravena. Kalau intravena biasanya digunakan untuk pengobatan. Tapi ada juga mungkin vaksin lain yang menggunakan cara intravena. Atau seperti polio itu kan pakai peroral. Diteteskan kan. Kalau yang polio tetes. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan untuk molekul antigen di sini. Molekul antigen tadi yang sudah disebutkan ada protein. Kemudian selain protein ternyata ada karbohidrat dalam bentuk apa? Polisakarida. Kemudian ada lipid. Antigen itu ada lipid. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat ini juga bagian dari protein tapi dia lebih kecil. Kemudian yang terakhir ini ada yang sedikit khusus. Ini adalah hapten. Hapten itu adalah molekul kimia yang bergabung. Baru bisa menyebabkan imunogenik. Tapi kalau dia tidak bergabung, si hapten tadi tidak bergabung. Maka tidak akan menyebabkan respon imun di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa saja menjadi antigen. Bisa menjadi imunogen di hapten ini. Kemudian mikroorganisme. Ini adalah contoh dari molekul antigen. Tadi ada mikroorganisme. Contohnya bakteri, virus. Itu kan mikroorganisme. Organisme yang kecil. Kemudian parasit. Parasit ini contohnya cacing. Tadi kalau misalnya cacingan. Anak-anak kecil itu cacingan. Itu adalah antigen. Berarti. Kemudian dari makanan. Ini yang sedikit berhubungan dengan kita ya. Makanan. Kalau kalian tahu misalnya kacang-kacangan seperti ini. Itu kan bisa saja menjadi antigen. Bagi siapa? Bagi mereka yang alergi terhadap kacang-kacangan. Kalau pada anak-anak yang laktosa intolerans. Alergi pada laktosa misalnya. Alergi pada laktosa pada anak kecil. Kalau diberikan dia laktosanya. Berarti dia akan sakit. Misalnya diare. Gejala-gejala yang umum itu adalah diare. Kalau laktosa intolerans. Kalau demam. Bisa terjadi. Makanya ahli gizi itu kenapa? Kalau belajar imunologi. Salah satunya untuk ini. Untuk tahu. Gimana sih kalau makanan itu. Kemudian gimana sih cara meningkatkan imunitas itu. Yang seharusnya lagi ngetrend itu. Waktu kemarin-kemarin banyak COVID. Itu seharusnya orang gizi. Bagaimana cara meningkatkan imunitas. Itu seharusnya orang gizi yang bentar bicara. Kemudian ada substansi yang dihirup. Contohnya apa? Serbuk sari pada bunga. Ada kan orang-orang tertentu yang alergi terhadap serbuk bunga. Atau orang yang alergi terhadap parfum. Kandungan-kandungan parfum tertentu. Yang bisa memicu alergi. Kemudian ada organ cangkok. Ini kita sudah belajar di semester lalu. Mengenai transplantasi organ. Kemudian komponen dari tubuh sendiri. Atau yang kita kenal sebagai self-antigen. Lebih gampangnya kalau pada orang autoimun. Itu kan self-antigen yang berperan. Sekarang saya coba di sini. Kita sudah tahu macam-macamnya antigen. Ini yang hapten tadi. Yang saya ceritakan mengenai hapten. Hapten tadi kan dikatakan sebagai molekul kimia. Molekul senyawa kimia yang jika tidak bergabung. Maka dia tidak akan menimbulkan sistem imun. Tapi kalau dia bergabung dengan molekul kariernya. Entah molekul kariernya ini di sini adalah protein atau polisakarida. Bergantung nanti apa yang menjadi pengembannya. Hapten bergabung dengan karier ini. Ini bisa menimbulkan sistem imun. Dia akan berganti menjadi komplit antigen. Jadi kalau cuma hapten saja ini tidak masalah. Kalau dia bergabung dengan molekul kariernya. Entah bentuknya lipid. Entah nanti bentuknya polisakarida. Atau entah nanti bentuknya protein. Kemudian dia bergabung. Barulah ini menjadi antigen. Ini sudah tahu mengenai macam-macamnya antigen. Kita masuk ke epitope. Epitope atau kita sebut sebagai antigen determinan. Itu adalah area yang dikenali oleh antibody. Gampangnya seperti itu. Area yang dikenali oleh antibody. Karena area tadi itu harusnya adalah spesifik. Karena antibody kan adalah senyawa yang dapat berikatan dengan senyawa yang spesifik. Berarti dia harus spesifik. Spesifik apa? Spesifik dikenali oleh antibody. Maka itulah yang kita sebut sebagai epitope atau antigen determinan. Kalau di gambar ini, ini contohnya yang atas. Ini adalah epitope. Contoh-contohnya epitope. Bentuknya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang segitiga. Mungkin juga ada yang trapezium. Nah inilah bentuk-bentuk inilah yang kita sebut sebagai epitope. Ada antigennya. Kemudian paratope. Kalau tadi yang bisa mengenali si antibody, permukaan antibody itu adalah epitope pada antigen. Kalau pada antibody kita sebutnya paratope. Visualnya seperti ini. Saya mau bersalaman dengan Mbak Yuni misalnya. Saya mau bersalaman dengan Mbak Yuni. Saya sebagai antibody. Mbak Yuni sebagai antigen. Nah tangannya Mbak Yuni, tangannya Mbak Yuni yang menjabat tangan saya itu disebut sebagai epitope. Tangan saya yang menjabat tangan Mbak Yuni itu adalah paratope. Atau bisa juga disebut antigen binding site. Kalau di bagian ilustrasinya seperti ini. Oke saya lanjutkan. Dari sini, mana yang merupakan epitope atau mana yang paratope? Coba yang jawab. Mbak Nurul Aini Santika Dewani. Coba. Iya, Bu. Oke, coba. Mana yang epitope, Mbak? Dari gambar ini. Yang epitope. Mana yang epitope, mana yang paratope? Epitope itu berarti di antigennya ya, Bu. Yang mana ya epitope-nya? Yang oranye ini? Oranye? Yang mana? Yang ini? Yang ini kah Mbak Aini? Sebentar, Bu, bingung. Yang oranye ke biru ini? Oranye ke biru, sini. Iya. Yang oranye-nya atau yang birunya? Kalau birunya itu paratopnya bukan, Bu. Ya saya tanya sampaian, Mbak. Oh, iya. Mana? Saya tanya pendapat Anda. Ya kalau menurut saya epitope-nya yang oranye, paratopnya birunya ya. Oke. Paratopnya yang ini, yang ini epitopnya. Udah benar ya. Berarti epitope itu adalah yang punyanya antigen. Kalaupun di sini tidak ada cluenya, misalnya di sini tidak ada kata antigen ya. Kalian tetap akan bisa mengenali mana antigen, mana antibody. Karena antibody itu kalau kalian lihat di manapun itu ya, di kartun-kartun pun, dia dibentuk seperti huruf Y. Jadi kalau ada huruf Y, itu adalah antibody. Ini kan ada Y nih. Udah pasti ini antibody. Di sini juga ada Y. Oh, ini berarti antibody. Ini ada Y. Oh, ini antibody. Kalaupun tidak ada ini kata antigen, kalian harusnya tahu mana yang antibody, mana yang antigen. Jadi tahu mana epitope, mana paratop. Tadi Mbak A ini udah benar yang merah ini ya. Anyway ini bukan orange, ini merah ya. Mbak A ini jangan-jangan buka warna nih. Aku di sini seperti orange di layar saya. Oke. Ini ya, tapi enggak buta warna kan Mbak A ini? Enggak bu. Oke, Alhamdulillah kalau gitu. Karena orang kesehatan enggak boleh buta warna ya. Di sini antigen itu kemudian di sini epitope, di sini yang paratop. Itu sudah benar. Gampang ya. Oke, di sini kita bicara antibody. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau ada huruf Y itu berarti adalah antibody. Jadi ini adalah kartun ya untuk gambar antibody. Di sini ada huruf Y-nya yang terbentuk. Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Kalau tadi sudah tahu apa itu antigen, kita harus tahu apa itu antibody. Kalau mau gampangnya, antibody itu adalah tentaranya atau molekul yang menangkap antigen yang spesifik. Itu adalah antibody gampangnya. Di sini kan dikatakan molekul yang berikatan spesifik dengan antigen yang dihasilkan oleh sel plasma. Karena memang dia dihasilkan di dalam plasma darah kita. Berupa protein yang terlarut ke dalam darah atau cairan limpe. Ini secara lengkapnya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat dari definisinya, seharusnya kalian sudah tahu bahwa antibody. Berarti dia sifatnya spesifik. Diproduksi siapa? Oleh plasma darah. Ada di darah berarti antibody itu. Ini sudah tahu bentuknya apa? Protein. Di situ dikatakan berupa protein. Protein yang bentuknya adalah globulin-globulin. Globulin. Makanya namanya antibody itu bisa disebut juga sebagai imunoglobulin. Atau yang kita singkat sebagai IG. Jadi nanti ada IgA, IgD, IgE, IgM. Ini sudah tahu mengenai antibody pengertiannya. Kita lihat strukturnya. Jadi ini ditemukan sudah lama banget. Sebenarnya 1950-an ya kalau tidak salah. Dan penemunya struktur antigen ini tadi akhirnya mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu tidak ecek-ecek. Jadi dia ditanggung seumur hidup biaya-biayanya. Jadi kalau bisa dapat hadiah Nobel, gak usah takut kalian kekurangan makan, kekurangan ini itu ya pasti akan sejahtera. Sama seperti Pak Habibie. Pak Habibie itu dia dapat banyak lisensi. Sehingga dia waktu tua juga udah gak perlu bekerja lagi, gak apa-apa. Banyak royalty yang bisa dia dapatkan dari situ. Oke, kita masuk ke strukturnya. Di sini antibody tadi saya sudah katakan bahwa dia bentuknya seperti huruf Y. Tapi huruf Y-nya di sini itu ternyata punya dua huruf Y gitu ya. Kayak semacam dibayang gitu ya. Kalau di Microsoft Word kan nanti kalian lihat ada pilihannya bisa dibayangkan gitu ya. Nah, font yang bisa dibayang tadi, bayangannya itu adalah rantai L atau dia lebih pendek. L di sini adalah singkatan dari light, light chain. Kemudian yang di panjangnya ini, jadi dia yang huruf H, H chain atau heavy, heavy chain. Itu dia yang panjang lengannya, jadi ada lengan pendek, ada lengan panjang. Yang pendek kita sebut light chain, yang panjang kita sebut heavy chain. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada yang namanya hinge, hinge region. Hinge region ini itu berguna untuk mencaplok antigen. Jadi dia itu lebih fleksibel. Hinge ini adalah area yang fleksibel. Dia bisa memutar sampai dari mulai 60 derajat sampai 180 derajat. Jadi ada yang bisa muter sampai 60, ada yang bisa muter sampai 180 derajat. Kalau kalian ibaratkan itu seperti, saya enggak tahu, kalau sekarang kalian masih main itu enggak ya. Namanya pigment kalau enggak salah ya. Nama gamenya itu pigment. Jadi ada virus-virus gitu ya, kayak virus atau bakteri gitu. Kemudian dia akan mencari si biji-bijinya yang akan dia makan. Nah, itu kalau ada virusnya, dia bisa makan si virus itu tadi. Itu si pigment itu. Nah, itu sama seperti si hinge ini. Jadi dia fleksibel. Bisa membuka, sangat lebar. Untuk apa? Gunanya untuk menangkap si antibody tadi. Jadi kalau ada antigen di sebelah sini. Ada antigen di sebelah sini. Ada antigen yang di sebelah sana. Nah, itu dia bisa berputar begini langsung. Jadi bisa berputar. Kemudian dia bisa mencaplok langsung dua antigen. Kalau dia bentuknya monomer seperti ini. Kemudian dia dikuatkan ya. Karena dia bentuknya hinge ini. Dan struktur antibody itu kan harus kuat. Karena kalau enggak kuat, dia bisa kalah sama antigennya. Nah, dia haruslah berikatan dengan ikatan kovalen. Kalau kalian masih ingat belajar kimia kemarin, kovalen itu adalah ikatan paling kuat dari suatu struktur kimia kita. Diikat oleh apa ini? Sulfida. Ikatan di sulfida. Jadi ada S di sini. Ini adalah lambang dari ikatannya. Bahwa dia ikatan sulfida. Ikatan sulfida adalah ikatan yang sangat kuat. Karena dia merupakan ikatan kovalen. Nah, di sini sudah dikatakan antigen binding site. Tapi kita tidak usah mempersoalkan ini. Atau dia disebut sebagai paratub. Jadi paratub inilah yang akan berikatan dengan antigen. Kemudian di sini setelah rantai H, kemudian rantai L. Jadi di sini sama. Di sini H, di sini H. Berarti ya, heavy dan heavy. Kemudian di sini L, di sini juga L. Jadi kalaupun di sini tidak ada hurufnya, kalian harus paham mana yang L, mana yang H. Tidak ada di sini H, kemudian di sini L. Ini tidak ada. Ini yang panjang tetap adalah H. Yang pendek tetap adalah L. Nah, kemudian dari H dan L ini, ternyata dari si H ini kita bisa tahu dia termasuk dari imunoglobulin apa. Tadi kan kita tahu ada lima ya. Lima. G, A, M, E, D. Ada lima. Ada lima imunoglobulin yang kita singkat sebagai gamet. IG, G, A, I, G, M, I, G, G, kemudian I, G, E, dan I, G, D. Nah, dari sini, dari yang heavy change ini juga, ternyata kita bisa menentukan dia itu termasuk region yang mana. IGG-1 kah, IGG-2 kah, IGG-3 kah, IGG-4 kah. Di sini kan dikatakan, di sini ada hurufnya. Lambda-1, Lambda-2, Lambda-3, Lambda-4. Kemudian ada Mu. Mu di sini adalah IGG. Kemudian di sini ada Alpha-1, Alpha-2. Kemudian di sini ada Delta, ada Epsilon. Gamma, Mu, Alpha, Delta, Epsilon itu menggambarkan nama IGG-nya. Dia termasuk IG apa? IG-A kah, IG-D kah, IG-E kah. Masuk di sini. Oke ya, kemudian yang untuk light chain ini akan menggambarkan apakah dia Kappa atau Lambda dari bentuk yang konstanta tadi. Oke, saya lanjutkan. Dari struktur sudah tahu. Sekarang kita masuk ke nomenklaturnya dari variabilitas dari antibody atau variasinya antibody. Jadi ada tiga model. Ini ada yang isotype, ada yang allotype, ada yang idiotype. Jadi ada tiga. Isotype, allotype, idiotype. Kalau yang isotype, dia uniknya itu berada pada rantai H. Hanya pada rantai H saja. Kalau yang allotype, dia ada pada rantai H dan rantai L. Kalau yang allotype, di sini contohnya adalah ketika kalian transfusi darah. Maka akan dilihat allotype-nya. Ketika kalian organ cangkok, transplantasi, mau melakukan transplantasi, dilihat dulu allotype-nya seperti apa. Ketika hamil, ketika hamil pun juga sama. Itu akan mempengaruhi allotype. Kenapa? Karena kalau hamil itu kan dapat janin, itu kan dapat imunoglobulin dari ayah. Dapat imunoglobulin dari ibu. Kemudian ada idiotype. Kalau idiotype, regionnya juga sama. Ada di H dan juga ada di L. Kalau yang idiotype, biasanya digunakan untuk vaksinasi. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah struktur dari gamet tadi. IGG, IGA, IGM, IGE, IGD. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah fungsi. Kemudian ini adalah bentuknya. Di sekretori berapa. IGA, kita bahas IGA dulu. IGA di sini strukturnya, bentuknya biasanya dimer. Kenapa kalau dikatakan dimer ini loh huruf Y-nya ada dua. Ada dua. Berarti dia dimer. Bentuknya kayak pita. Digunakan untuk apa IGA ini? Biasanya dia digunakan pada imunitas pada mukosa kita. Ini yang banyak menimbulkan kayak alergi-alergi juga nanti sama IGE. IGA ini nanti ada imunitas pada mukosa kita. Jadi akan berhubungan dengan ahli kisi juga itu imunitas mukosa. Kemudian bentuk berikutnya itu adalah monomer yang IGD. Sayangnya untuk strukturnya si IGD ini itu masih belum bisa diketahui secara pastinya. Sehingga di sini kosong. Monomer yang seperti apa yang dia bentuk itu masih belum bisa digambarkan. Fungsinya IGD ini apa? Sebagai reseptor dari antigen di sel. Sel B. Kemudian yang satunya lagi itu adalah IGE. IGE bentuknya adalah monomer. Dengan 4C atau 4 ini loh CR1, CR2 ya di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada C, 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah IGE. Kalau 3-nya ada di bawah ya di bagian huruf penyanggannya si Y tadi. Nah itu adalah IGE. Digunakan apa? Digunakan untuk pertahanan terhadap parasit atau cacing. Atau bisa juga hypersensitivitas yang bentuknya adalah langsung atau imediat, tepat. Hypersensitivitas tipe yang cepat. Kemudian yang satunya lagi ini adalah IGG. IGG dia bentuknya monomer tetapi di sini dia hanya punya 2 dan 3 saja bentukannya. Ini 2 dan 3. Digunakan untuk apa? Obsonisasi, aktivasi komplement, sitok toksisitas yang dimediasi tentunya oleh antibody. Kemudian imunitas pada neonatal, penghambatan umpan balik sel B. Itu semua menggunakan IGG. Kemudian yang ini adalah IGM. Bukan IGD ya. Tapi IGM. Bentuknya adalah pentamer. Dia memiliki banyak lengan di sini. Ada penta. Penta itu adalah 5. Makanya kok vitamin B5. Vitamin asam, pentanoat. Pantotenat. Kata panto atau penta. Penta di sini kita bisa lihat ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk reseptor antigen sel naif, sel B naif. Kemudian untuk aktifasi dari komplement. Jadi sama seperti IGG. Dia juga bisa mengaktifasi komplement si IGM ini. Yang pertama kali keluar itu adalah IGM. Kenapa kok IGM? Harapannya kalau dia tangannya banyak, maka semakin banyak pula yang bisa menangkap anti-gen. Kalau dia cuma ada satu begini, kan lama nih nangkepnya. Makanya kalau dikasih yang IGM, yang keluar dulu. Kalau ada yang masuk, kemudian musuhnya banyak. Berarti kan tentaranya harus banyak. Itu ya logikanya. Kalau musuhnya banyak, berarti tentaranya harus banyak. Maka inilah tentara kita yang awal-awal IGM. Oke, saya lanjutkan. Ini kita akan belajar mengenai APC. Jadi sudah tahu antigen. Antigen akan merespon imun. Nah di sini antigen itu tidak bisa merespon imun jika tidak ada antigen presenting cell. Atau cell penyaji antigen. Atau yang kita singkat sebagai APC. APC itu apa? APC itu adalah cell, cell aksesori. Jadi namanya aksesori itu berarti kan tambahan. Kalau kita pakai kalung, kita pakai gelang, itu kan tambahan kan sebenarnya. Nah cell aksesori inilah yang dapat menampilkan kompleks antigen dengan kompleks MHC. Mayor histocompatibility. Mayor histocompatibility MHC. Saya lebih suka menggunakan kata MHC daripada kompleks histocompatibilitas pertama. Karena tetap saja disingkatnya nanti MHC. Kemudian proses ini ya proses pengenalan antara antigen dengan MHC ini itu kita sebut sebagai mempresentasikan atau menyajikan. Ibaratnya gini, kalau kalian ada tamu, misalnya Mbak Putri ada tamu, kemudian tamunya mau disuguhin teh. Nah mau disuguhin teh, tehnya tadi kan pakai cangkir. Pakai cangkir aja kan kurang sopan kalau nyuguhin ke tamu. Jadi harus ada nampannya atau bakinya. Kalau orang Jawa sebut baki. Kalau di bahasa Indonesia nampan gitu ya. Jadi harus ada nampannya biar sopan, biar bisa diterima sama si tamu. Nah akhirnya diberilah baki. Bakinya inilah yang kita sebut sebagai MHC atau si APC tadi. Sel aksesori. Jadi dia kan aksesoris tuh sebenarnya. Biar lebih sopan aja. Nah kalau di tamu biar lebih sopan. Tapi kalau di kita, biar bisa diterima oleh antibody kita. Oleh antibody atau sel T kita. Tuh ya. Oke kita lihat ke belakang. Ini ada pemrosesan pengenalan gitu ya. Jadi ada proses pengenalan antara antigen tadi dengan antibody. Antigen itu akan diproses sebelum disajikan ke sel T. Pemrosesan antigen untuk menghasilkan peptida yang dapat mengikat molekul MHC. Maka molekul MHC kelas 2 dimuat dengan peptida ensogen. Kalau MHC kelas 1 itu menggunakan endogen. Berarti endogen itu menggunakan MHC kelas 1. Berarti semacamnya si baki tadi yang digunakan oleh Mbak Putri tadi itu ada dua. Ada yang MHC kelas 2, ada yang kelas 1. Kalau yang kelas 1 berarti antigennya itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Atau yang kita sebut sebagai peptida endogen ini loh. Sementara kalau yang kelas 2 itu berarti oleh peptida exogen. Atau dari luar tubuh kita. Contohnya apa? Virus, bakteri, parasit. Itu semua kan dari luar tuh. Oke ya. Oke saya lanjutkan. Ini untuk yang endogen. Endogen berarti MHC kelas 1. Di sini ini adalah tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya virus itu akan menginfeksi sel. Kemudian sel itu akan membuat peptida virus juga akan muncul. Kemudian akan menimbulkan. Yang namanya sistem kekebalan tubuh. Dia bisa mengenali sel-sel tersebut dan akan membunuh sel yang terinfeksi. Nah kemudian ada protein endogen. Protein endogen itu akan mengdegradasi atau menghancurkan dengan menggunakan proteosum. Ini bukan proteasum ya. Tapi proteosum seharusnya kalau bahasa Indonesia. Proteosum dia akan memecah protein atau degradasi tadi menjadi peptida. Peptida atau istilahnya itu dicerna gitu ya sama si proteosum ini. Kemudian nanti akan dibantu oleh tab. Tab itu adalah transporternya atau istilahnya kayak pintu lah ya. Yang membukakan pintu gitu. Kemudian protein itu akan masuk ke dalam retukulum endoplasma. Di retukulum endoplasma inilah nanti dia akan bergabung dengan yang lain. Ini ada calnexin, calretikulin, kemudian pip dan lain-lain ya. Masih banyak yang lain juga. Itu akan memfasilitasi folding pada MHC kelas 1. Sehingga terbentuk lah MHC kelas 1 tadi. Kalau MHC kelas 1 sudah terbentuk. Kemudian ada tab yang sudah memberikan sinyal. Maka MHC tadi akan segera menangkap yang namanya antigen tadi. Ketika sudah ditangkap maka akan dibawa oleh si MHC. Dia berikatan dengan si antigen. Dia akan dibawa. Dibawa kemana? Dibawa ke badan Golgi. Ini permukaannya ini. Badan Golgi. Setelah dari badan Golgi dia akan berdifusi. Pas berdifusi lagi. Akan keluar menuju ke sel. Sel yang paling luar kita. Itu ke permukaan sel. Dan dia akan berada di situ. Nanti akan diproses oleh antibody. Kita lihat videonya. Di sini sudah saya sediakan video. Ini juga saya ambil dari Youtube. Ini adalah sel dan komponennya. Yang akan diproses oleh antigen dan presentasi. Ini adalah nukleus. Raff endoplasmic reticulum dan Golgi apparatus. Kemudian ada badan Golgi. Ini adalah virusnya. Lalu mengeluarkan proteinnya. Di sini sel yang terinfeksi oleh virus. Ini adalah sel yang terinfeksi oleh virus. Ini adalah sel yang terinfeksi oleh virus. Lalu kita lihat bagaimana antigen viral ini terinfeksi oleh sel target. Nah ini sih RNA-nya sudah masuk tadi. Ketika virus menginfeksi oleh sel. Ini menggunakan mesin sel. Ini menggunakan mesin sel untuk menginfeksi oleh sel. Untuk menginfeksi oleh protein viral ini. Ini terinfeksi oleh cytoplasm dari sel target target. Ini akan berada pada sitosol. Di sini kan sitosol kita. Kemudian akan ada pada teosom. Proteosom inilah yang akan mendigasi oleh proteosom. Proteosoms are present in the cytoplasm of all cells and are made up of 12 to 15 protein subunits. By the term proteosom we understand that these structures have proteolytic activity and thus they are able to degrade cytosolic proteins into peptide fragments. These fragments are of about 8 to 15 amino acids long. So, viral proteins are digested by proteosom into peptide fragments. Di sini sudah jadi peptide fragments atau asam amino yang lebih kecil. In the next step these peptides are transported to rough endoplasmic reticulum. This transportation occurs through a pore formed by a protein known as transporters associated with antigen processing abbreviated as TAP. TAP consists of 2 subunits TAP1 and TAP2. Kemudian dia akan masuk. The alpha chain and beta chain of MHC class 1 molecule are synthesized and translocated into the endoplasmic reticulum. These chains are assembled together and a group of chaperone proteins bring this molecule near the TAP site. So, once the peptides have entered the endoplasmic reticulum, they bind to the MHC class 1 molecule and the peptide binding groove. Setelah berikatan, dia akan dibawa ke Sini, badan Golgi. The MHC class 1 peptide complex thus formed is released from the chaperones and moves to the cell surface via Golgi apparatus. Once it reaches the cell surface, it integrates into the membrane and can be recognized by the T cells. Kemudian dia akan dipresentasikan di luar cell. Jadi dia dikeluarkan dari sitosol. For recognition purpose T cells possess T cell receptors which recognize the peptides presented by MHC molecules. It also has the corseptor CD8 which recognizes the alpha 3 domain of MHC class 1 molecule. Thus, T cells interacts with both peptide and MHC molecule on the surface of the target cell. Since this pathway involves MHC class 1 molecules, it is also known as MHC 1 antigen presentation pathway. Ini adalah pengulangan aja ya dari video tadi. Oke, saya lanjutkan aja. Kita masuk ke yang eksogen. Tadi yang endogen sudah. Sekarang kita masuk yang eksogen. Untuk yang eksogen, ini di sini butuh APC yang khusus untuk menyajikan peptida. Sama saja ya. Tadi kalau tadi itu MHC-nya adalah kelas 1. Maka kalau di eksogen, itu MHC-nya atau si bakinya tadi itu adalah kelas 2. Untuk menyajikannya itu menggunakan MHC kelas 2. Protein diendositosis dan didegradasi oleh proteosum yang bergantung pada asam dalam endosum. Jadi nanti di sini ada endosum yang berperan untuk mendegradasi. Kalau tadi pakai proteosum, kalau sekarang pakai endosum. Di sini dikatakan prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian protein MHC kelas 2 di reticolum endoplasma itu akan memiliki celah pengikat peptida yang diblokir oleh rantai invariant. Invarian chains. Untuk mencegahnya mengikat peptida seluler atau peptida dari jalur endogen. Kemudian rantai invariant itu akan memfasilitasi pengeluaran dari MHC kelas 2 dari RA di dalam vesikel kita. Kemudian dia akan menyatu bersama dengan endosum. Kemudian akan melakukan proses degradasi lagi. Di sini rantai invariantnya kemudian dipecah. Setelah dipecah maka hanya disisakan fragment kecil yang disebut sebagai CLIP. Kelas 2 Associated Invariant Chain Step Type. Kemudian struktur mirip MHC kelas 2 atau HLADM itu akan menghilangkan CLIP dan menggantinya dengan peptida dari endosum. MHC kelas 2 yang stabil kemudian barulah disajikan ke permukaan sel. Ini videonya. ketika an antigen presenting cell internalizes a pathogen internalizes it into an intracellular vesicle known as endosome. In the next step, this endosome fuses with lysosome to form endolisosome. In the endolisosome, the internalized pathogens are digested by proteolytic lysosomal enzymes into small peptide fragments. MHC kelas 2 molecules are synthesized and assembled in rough endoplasmic reticulum. Here, the alpha and beta chains of the molecules associate with a third protein chain called the invariant chain. This invariant chain binds to the groove of MHC kelas 2 molecule. This binding stops self-peptides in the rough endoplasmic reticulum from binding to the MHC molecule. These MHC 2 invariant chain complexes are transported from the endoplasmic reticulum to Golgi apparatus and from Golgi apparatus to another vesicle. The invariant chain is digested and only a small fragment remain bound to the peptide binding groove of MHC 2 molecule. This fragment is known as CLIP. CLIP stands for class 2 associated invariant chain polypeptide. In the next step, this vesicle containing MHC 2 molecule bound to the CLIP fuses with the vesicle containing peptide fragments of internalized antigen. The peptide fragments displace the CLIP and bind to the peptide binding groove. These peptides are 11 to 15 amino acids long. The newly formed MHC 2 peptide complex is transported to cell surface. Ini proses pengenalannya setelah ini. Once on the cell surface, they are presented to T cells. These T cells recognize the peptide displayed by MHC 2 molecule by T cell receptor. Another receptor, known as CD4 coreceptor binds to the beta 2 domain of the MHC 2 molecule. Since, this pathway involves MHC class 2 molecules, it is also known as MHC 2 antigen presentation pathway. Okay, ini adalah slide saya terakhir. Dari sini, apakah ada pertanyaan dari kalian? yang ada pertanyaan cat? Oke, kalau enggak ada berarti sudah paham semua. Berarti kalau minggu depan saya tanya-tanya atau misalnya ada mata kuliah imunologi, saya tanya-tanya berarti harusnya sudah tahu. Itu ya. Oke, tadi MHC ada berapa bentuknya? Dua, Bu. Oke, dua. MHC kelas satu dan kelas dua. MHC kelas satu digunakan untuk yang apa? Endogen, Bu. Antigen-endogen itu contohnya apa? Virus, bakteri. Endogen. Dari dalam tubuh, Bu. Dari dalam tubuh sendiri. Dari dalam tubuh contohnya apa? Parasit, Bu. Iya kah? Parasit? Ekso atau endo? Itu ekso. Ekso, Bu. Yang endo apa contohnya? Antigen intrasel, Bu. Antigen intrasel. Apa antigen intrasel contohnya, Yun? Belum dicari, Bu. Katanya. Gak usah bingung-bingung. Tinggal bilang aja. Ya, dari dalam tubuhnya, Bu. Apa dalam tubuhnya? Protein. Kan bisa tuh yang di dalam tubuh. Protein pada gindal, misalnya. Atau protein pada dantung. Tetapi gagal dikenali sebagai protein yang berkawan dengan tubuhnya. Ya. Itu merupakan antigen dari endogen. Dari dalam tubuh kita sendiri. Liposakarida yang dari tubuh kita sendiri. Bisa juga dijadikan sebagai endogen. Lipid dalam tubuh kita. Pada kasus obesitas, misalnya. Itu kan sebenarnya adalah antigen dalam tubuh kita. Pemak. Kalau yang EXO, tadi berarti MHC kelas? Kelas 2. MHC kelas 2 diterima oleh Tissel apa? Tissel apa? MHC kelas 2. CD 4. CD 4. Betul. Jadi gampang ya. Kalau mau tahu itu MHC kelas 2. Oleh siapa? CD 4. Kalau MHC kelas 1, oleh CD 8. Berarti 1 x 8, 8. 2 x 4, 8. Itu ya. Cara jembatan keledainya seperti itu. Makanya saya katakan kalau belajar itu carilah apa yang bisa membuat kalian ingat. Cara saya untuk mengingat. Ini MHC kelas 1 ikatannya sama siapa? Ya tadi sama 8. Karena 1 x 8, 8. Kalau MHC kelas 2, berarti sama 4. Karena 2 x 4, 8. Itu. Itu cara cepat untuk mengingat. Kemudian tadi tipe antibody ada apa saja? Ada iso, alo, sama satu lagi. Iyo. Iyo type. Iyo type. Iyo type. Iyo type. Iyo type. Kalau yang vaksinasi tadi termasuk dalam yang mana? Iyo type. Iyo type. Iyo type. Iyo type, oke. Oke, kemudian jenis. Jenis dari antibody ada berapa? Ada 5. Ada 5. 5. Oke, ada 5. Sudah tahu semua berarti ya. Bentuknya yang IgM tadi apa? Iya. Penta. Penta. Penta mer. Penta mer. Oke, udah betul ya. Kemudian tadi yang belum saya jelaskan sepertinya mengenai masa hidupnya ya. Masa hidup dari masing-masing IgG, IgM, kemudian IgD tadi. Saya sudah menyebutkan itu belum? Belum ya? Belum, Ibu. Belum ya, Ibu. Belum ya, Ibu. Oke, kalau untuk yang IgA, itu rata-rata adalah 6 hari. 6 hari setelah kita terpapar oleh antigen. Kemudian kalau IgD itu lebih singkat, ya ini 3 hari saja setelah dia terpapar oleh antigen. IgE itu jauh-jauh lebih singkat. Dia hanya 2 hari. Makanya tadi dikatakan dia untuk immediate hypersensitivity. Hypersensitivitas yang tipenya cepat. Karena memang IgE tadi memang hanya cuma 2 hari doang masa hidupnya. Kemudian yang paling lama itu adalah IgG. IgG itu bisa sampai 23 hari. Oke. masa hidupnya, ya. Setelah terpapar antigen tentunya. Kemudian IgM itu adalah 5 hari. Kalau IgG tadi ada berapa subtiple? IgG? IgG? subtiple IgG. IgG itu ada 4. IgG 1, IgG 2, IgG 3, IgG 4. Kalau IgA itu ada 2 subtiple. Tadi sudah saya jelaskan di yang ini loh slide-nya. Nah, ini. Sebentar. 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 Nah ini Kemudian tadi di sini Saya juga sudah jelaskan bahwa Kalau di sini Di H ini Kita kan bisa melihat Dia sebagai apa Dia apakah IGG Apakah IGA Apakah IGD Itu kalian bisa lihat dari situ Dari rantai Yang H Gimana cara lihatnya Kan tadi rantai H Kan punya bagian yang konstan Atau yang kita sebut sebagai C Di situ ada tulisan C kan Di situ ya Nah yang C itu adalah yang konstan Atau yang tetap Di rantai yang tetap itulah Kita bisa melihat apakah dia IGG atau IGA Atau IGD Oke Kemudian ada yang Di bawahnya lagi Di bawahnya si IGG ini Sampai di bawahnya yang rantai H ini Itu nanti kalian bisa melihat subtipenya Subtipenya dari Ini loh yang saya katakan Gamma 1 Gamma 2 Gamma 3 Gamma 4 Berarti dia adalah IG IG apa? Yang ada 4 tadi IGG Kemudian tadi yang di sini ada Mu Mu di situ adalah untuk yang IGM Ya Mu itu adalah IGM Kemudian ada Setelah Mu ini alpha Alpha tadi yang ada 1 dan 2 apa? IGA 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 Betul Berarti kalau alpha ditulis alpha 1 Alpha 2 Berarti harusnya sudah tahu Oh alpha Berarti dia adalah IGA Ya Kemudian ada Delta Ini tuh delta ya Bu kok gak kayak segitiga Bu Biasanya delta kayak segitiga Kalau bahasa Yunani Untuk delta yang segitiga Itu adalah yang huruf kapital Kalau yang seperti ini Ini adalah huruf kecilnya Sama seperti kita Kalau menulis huruf A Kan ada A yang Bentuknya Cuman Apa? A yang gede A gede seperti ini Ada yang A kecil Nah kalau delta yang besar Seperti ini Kalau ini adalah delta Kecil Kalau delta Berarti ingat sama D Berarti IGD Itu ya Kemudian ini dibacanya adalah Epsilon Kalau epsilon apa? IG apa? IGA Jadi mudah ya Untuk mengingatnya IGA Berarti Alpha IGD Berarti Delta IGE Berarti Epsilon IGG Berarti Gama IGM Berarti Mu Ini adalah bahasa latin Kalau kalian menulis bahasa latinnya Seperti ini Ya Kemudian Apa lagi yang belum saya jelaskan? Ya sih rasanya sudah tidak ada yang terlewat lagi Oke Berarti seharusnya sudah paham Mengenai bagaimana itu strukturnya Antibody Kemudian bagaimana struktur dari Apa namanya Rantai-rantainya Ya Nanti itu akan menggambarkan apa Di huruf H Ya Oh huruf A Huruf H akan menggambarkan Bagian konstanta Berarti dia akan menggambarkan Yang namanya IGG IGA IGD Menggambarkan jenisnya Kemudian dari subtipenya Juga bisa diambil Dari sana Ya Pada rantai H juga Oke ada pertanyaan? Tidak ada? Oke kalau tidak ada Saya akhiri sekian Atau ada pertanyaan? Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya akhiri sekian Mata kuliah untuk Imunologi Mengenai antigen Dan Antibody Konsep ini Semoga Nanti tidak ada yang Beralasan lupa lagi Kalau ditanya Ibu Ini saya tanya ini Tanya itu Lupa bu Lupa bu Kalau lupa Itu harusnya sedikit-sedikit Nah itu baru namanya lupa Kalau semuanya lupa Ini bukan lupa Tidak melakukan Namanya Ya Perlu diingat Itu bedanya Orang lupa Dengan Orang yang sudah belajar Tapi lupa Sama orang yang Sama sekali Tidak belajar Kalau sama sekali Tidak belajar Ya sudah Wassalam Ditanya Kemarin mata kuliah Buliah ngajar apa? Tidak usah kemarin Nanti aja Satu jam kemudian Ditanya udah gak tahu Tuh Kalau orang Tidak melakukan Ya Oke Terima kasih Atas pengorbanan Waktunya Serta pengorbanan Kuotanya Saya mohon maaf Kalau misal Saya ada salah-salah Baik dari kata-kata saya Yang mungkin Tajam menusuk hati kalian Gitu ya Setajam silet Saya minta maaf Karena sebenarnya Itu demi kalian sendiri Ya Biar kalian nanti Bisa jadi Aligizi yang kompeten Yang insya Allah Nanti bisa ditawari Pekerjaan oleh Orang-orang ya Oleh user-user Di sana Ya Semoga bisa menjadi Ladang pahala juga Untuk kalian nanti Kalau kalian mengabdi Ya Dan tidak menjadi Ladang dosa Jadi jangan mengira Bahwa Bekerja itu Bisa menjadi Ladang pahala doang Tidak bisa jadi Ladang dosa Contoh misalnya Saya mengajarkan Sesuatu yang salah Kepada kalian Kalau itu saya Sengaja Maka itu adalah Ladang dosa Untuk saya Itu jadi Dosa jariah Karena kalian akan Mengajarkan itu Ke orang lain Ya Na'udzubillah Jangan-jangan Apa yang diajarkan Yang salah tadi Ternyata berhubungan Amat nyawa Misalnya Nah nyawa orang Meninggal gara-gara Itu kan Gak lucu ya Bukan sesuatu Yang kita inginkan Angkanya jadi Aligisi Haruslah kompeten Terutama kalau Kalian mau berkarir Di bidang Klinis Pangan pun Juga sama Ketika kalian kuliah Di bidang pangan Nanti kalian akan Berhubungan dengan Yang namanya Misalnya Jadi R&D Research and Development Suatu produk Disitu kalian akan Berhubungan dengan Yang namanya Bakteri Kalau bakterinya banyak Apa enggak keracunan Semua orang Se-Indonesia Raya Gara-gara kalian Ya Nah itu Jangan sampai terjadi Jadi jangan main-main Dengan nyawa Seseorang Semaksimal mungkin lah Makanya dimulai Dari kalian kuliah Bukan saya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita sehat selalu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh